Intro Sebanyak 78 pasangan mengajukan sidang isbat nikah secara gratis di Kuningan Islamic Center. Pasangan ini sebelumnya telah menikah namun tidak tercata secara resmi. Ke 78 pasangan ini selanjutnya mendaftarkan diri menjadi peserta isbat nikah gratis yang dibiayai oleh LKKS atau Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kuningan yang diketui oleh Hajah Ika Acep Purnama. Nikah masal ini berjalan lancar berkat kerjasama LKKS dengan Distuk Capil, Kemenak, dan Pengadilan Agama Kelas 1A Kuningan. Menurut Kadis Duk Capil Yudi Nugraha, seluruh peserta telah melewati seleksi administrasi dua tahap. Yaitu tahap pertama seleksi di Kementerian Agama, dan tahap kedua seleksi di Pengadilan Agama. Distuk Capil akan segera merilis dokumen kependudukan seperti KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak bagi pasangan yang memiliki keturunan. Dokumen langsung dicetak jika pasangan tersebut lolos dalam sidang hari Jumat ini. Mereka yang 78 pasangan ini sudah melalui seleksi administrasi dua tahap. Yaitu tahap pertama di Kementerian Agama, gugur sebanyak enam pasangan. Kemudian 79 pasangan diserahkan ke Pengadilan Agama dan gugur satu pasangan. Jadi yang lolos 78. Mudah-mudahan 78 ini pada hari ini bisa ditetapkan sebagai pasangan suami istri yang sah secara ketentuan negara. Jadi insya Allah setelah ketetapan sidang isbat ini nanti pada tanggal 5 Desember akan diresepsikan di Pendopo Kabupaten Kuningan. Sementara itu Pengadilan Agama Kuningan mendukung kegiatan sidang isbat nikah dengan menyediakan tiga meja sidang. Masing-masing meja terdiri dari Hakim Ketua, Hakim Anggota, Panitra, dan Operator yang mendukung pelaporan langsung SIPP secara online ke Dirjen Badang Peradilan Agama. Setelah nikah masal, LKKS berencana menyelenggarakan resepsi pernikahan secara masal pula pada 5 Desember mendatang di Pendopo. Siang dari Pengadilan Agama Kuningan itu ada tiga majlis tentunya ini terdiri daripada admin dan juga operator sebanyak 26 orang. Kenapa banyak? Karena kita juga terkait dengan surat edaran Dirjen Badilak bahwa setiap perkara yang diputus hari ini juga harus dimasukkan ke dalam aplikasi SIPP yaitu one day minute, one day publish. Hari ini diputus, hari ini harus dipublish. Dan juga harus di ke Direktori Putusan Mahkamah Agung. Makanya Pubesya Abudin, RCTV Kuningan